Intro Setelah 21 hari melaksanakan ibadah haji, jemaah haji khusus pulang ke tanah air pada Jumat 21 Juni. Menumpang pesawat Garuda, jemaah haji khusus tiba di bandara Soekarno-Hatta dan langsung pulang ke kediaman masing-masing untuk melepas rindu dengan keluarga. Doa bersama agar suatu saat bisa kembali ke kota suci di Panjatka. Semua berharap kali ini bukanlah kali terakhir bisa beribadah di Mekah, Madinah, Musdalifah, Arofah, dan Mina. Acara dilanjutkan dengan meminta maaf dan berpamitan kepada teman-teman selama berada di Tanah Suci. 21 hari bersama, peserta ibadah haji yang awalnya tidak saling kenal, kini sudah seperti keluarga. Bersama-sama, jemaah haji khusus bergerak dengan bus ke bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam menuju bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah kita semua terkembalikan air dengan selamat, perjalanannya lancar, dalam perjalanan itu ada kelebihan, kekurangan itu hal biasa, secara mental, yang haji itu adalah keikhlasan ya. Banyak hal yang terprediksi, macet, dan berbagainya, jalan jauh, tapi semua bagian daripada perjalanan haji itu sendiri, yang bahwa kita ikhlas, mengalami segala ini. Alhamdulillah yang paling penting, kita semua terkembalikan selamat dan insya Allah mendapat pahala haji yang mabur dan haji yang maburah. Tiba di tanah air, jemaah haji langsung mengambil bagasi dan menjalani pemeriksaan imigrasi, kemudian keluar untuk bertemu keluarga. Selama beribadah di tanah suci, tentu kerinduan kepada keluarga tak bisa dihindari. Namun, keluarga baru yang bersama-sama selama di tanah suci akan tetap ada di hati. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, jadi setiap kali rangkaian ibadah haji, rukun, wajib, maupun seolahnya, kita selalu melaksanakan dengan semangat yang luar biasa. Karena memang itulah yang kita inginkan ketika kita di Indonesia, pengen haji. Ketika sudah sampai sini, ya kita akan melaksanakan semuanya itu dengan senang hati, dengan ceria, dengan semangat, sesuai dengan aturan yang ada. Tahun ini Indonesia memberangkatkan 241 ribu peserta ibadah haji. 213 ribu adalah jemaah haji reguler dan 27 ribu merupakan jemaah haji khusus. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta